hai oke apa kabar kalian semua main telah amankah kali ini jer apakah mental kalian masih aman melihat market sekarang kayak gini ya temen-temen nah kilah video ini kita membahas sintamanya temen-temen yang akan segera melakukan burning sebesar 200.000 US dollar ya temen-temen aduh pasar-pasar coba kita lihat ke hotbit temen-temen nah sekarang temen-temen lihat nih mental kalian masih aman nggak ini ya karena kemarin market di sini itu wicu semua kali ini menjadi merah merona kayak api ungkun kayak gini ya temen-temen nah sebenarnya apa sih penyebabnya ini ya ada sih sebenarnya penyebabnya yaitu di hasil rapat kemarin juga sih dan hasil sitaan juga Bitcoin itu ya sebesar berapa tadi saya lupa nah pokoknya intinya kita akan membahas token ini ya temen-temen sintama Oke yang akan kita bahas adalah sintama temen-temen ah sintama ya kan yang dua sejoli menjadi satu kayak gitu sekarang ini dalam waktu 24 jam dia mengalami penurunan 15,32% teman-teman dan bisa kita lihat chartnya di sini ya temen-temen coba kita lihat di time frame 4 jam wow kayak longser kayak begini ya turun 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 ya ada info apa sih sebenarnya sih sintama ini langsung saja kita pergi ke Twitternya ya temen-temen ke Twitter di Twitter sintama ini ya nah ini kalian bisa ini dua jam yang lalu kita lihat ya hampir hampir burning ya temen-temen hanya 33 pemegang lagi hingga pembakaran terbesar kami hingga hari ini 200 ribu dolar ya kan temen-temen kurang 33 holder lagi si Sinja ini akan melakukan burning sebesar 200 ribu dolar gitu ya temen-temen 200 ribu dolar berapa M itu ya nah pokoknya untuk temen-temen yang mempunyai token si Sinja ini ya selamatlah mungkin kalau di burning nanti akan nge-pump kita juga nggak tahu gitu ya temen-temen terus ada info update apa lagi kayak gitu temen-temen ini dua jam yang lalu ini sama kayak tadi terus di sini apa ini tiga jam yang lalu ini kayak ini ya temen-temen apa ini kontes ya untuk memenangkan tiga ethereum kayak gitu dengan tiga kontes tanpa menang gitu ya masing-masing mendapatkan satu ethereum kayak gitu temen-temen terus ada update apa lagi ini kita lihat kita lihat kita Scroll Scroll dan ini yang kemarin ini adalah Merchandise nya dari Sintama kayak gitu ya temen-temen terus ini satu hari yang lalu nyumer nah ini Merchandise nya juga kayak gitu terus kalau dari kita lihat ke coinmarketcap ya temen-temen mana coinmarketcap ini coba kita cari Sintama kayak gitu ya coba tunggu dulu car ini loadingnya lama kali ini ya Nah ini Sintama kita lihat tadi kan kurang 33 holder lagi ya kalau di Twitternya itu coba kita lihat di sini ya temen-temen kita lihat di header scan nya kurang berapa gitu atau sudah bertambah lagi bahkan nah kurang 31 holder lagi temen-temen berarti kurang 31 holder lagi dan di sini tiga menit yang lalu nah ini dia akan melakukan burning ya temen-temen kita apakah setelah burning ini akan nge-pump ya kita tunggu saja gitu kalau nge-pump ya untuk saran dari saya sih take profit 50% kayak gitu ya temen-temen fungsinya apanya kita ngamanin modal dulu lah kayak gitulah ya jika kita main di coin machine kan ya emang sekali naik bisa ribuan persen tapi sekali hamsong ya kita hilang itu duit kayak gitu ya temen-temen kecuali temen-temen main di apa ya uang kopi lah uang kopi lah mau jadi naga ya syukur mau hilang ya begitu masa bodoh kayak gitu ya kalau kita main dengan uang micin gitu temen-temen terus apa ini ya kalau kita lihat di sini di kepa apa ya volume berdagangan selama 24 jam dia masih kecil sekali yaitu 10 miliar temen-temen masih kecil sekali ya Aduh masih kecil ini potensi naik itu masih sangat tinggi gitu apalagi dia berdiri di jaringan apa itu itu rium kayak gitu Nah kalau pasarnya Nadia baru listing di dua tempat ya temen-temen Unisweb sama hotbit gitu apalagi kalau dia nanti listing lagi dimana di bitmart terus di lbng kayak gitu ya kan apaget IO gitu mungkin harganya akan lebih melecet lagi kayak gitu ya temen-temen ini tadi Saintama berita tentang sintama dia 24 jam terakhir turun 33% dalam 7 hari hari terakhir dia naik 33,33 persen temen-temen kalau 30 hari terakhir sama kenaikannya ini masih sama kalau all blue baru naik dia masih sekitar ini ya temen-temen kainakan kenaikannya dengan kapasitas suplainya kayaknya sama dengan Shinja ini suplainya kayak gitu ya Nah inilah beberapa update-an dari sintama siap-siap burning ya temen-temen mungkin esok atau nanti malam mungkin sudah ketutup itu ya besok atau nanti malam kayaknya besok ini sudah mulai burning gitu ya temen-temen apalagi tinggal nunggu 20 apa 31 holder lagi ya kan sedikit itu 30 31 holder itu cuman untuk teman-teman yang mau masuk mau masuk membeli ini ini waktu yang pas karena dia sedang turun 33% gitu temen-temen Nah tapi ingat lagi kalau mau masuk gunakan uang dingin uang dingin uang ngopi kayak gitu ya temen-temen jangan menggunakan uang panas yang digunakan sewaktu-waktu kayak gitu temen-temen kalau kita menggunakan uang dingin kan enak mau naik mau turun masa bodoh kayak gitu ya temen-temen nah intinya potensi untuk mendapatkan cuan di sintama ini masih ada gitu temen-temen apalagi ini masih murah banget lu masih 0 koma berapa di belakang nolnya ini masih 11 0 atau 10 0 itu temen-temen nah masih banyak ini apalagi kalau dia sampai bisa ngekill 4 0 aja udah ngeri ngeri sedap kayak gitu ya temen-temen oke udah ini dululah yang bisa saya sampaikan tentang si sintama ini semoga bisa membantu buat temen-temen ya salam cuan apalagi kalian